Selamat datang di channel Contractor Resonor, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan desain atau cek slab ya. Slab ini biasa gak masuk kalau dimensinya terlalu panjang ya, untuk video sebelumnya ini adalah pembebanan gempa, response spectra, dan juga untuk mode shape bisa dicek di channel ini. Dan yang belum subscribe bisa langsung klik aja subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru soal teknik sipil. Terutama untuk sekarang dibahas konten TSD dan beberapa konten-konten dari MKA. Pada kali ini videonya ini akan membahas mengenai desain slab atau cek slab. Tahap ini penting sebelum mendesain elemen struktur yang lainnya, karena kalau ada struktur lainnya sudah didesain, file sudah berat, ternyata slabnya ini belum masuk. Untuk desain slab ini yang pertama harus didakukan itu adalah pembebanan sebenarnya. Jadi untuk pembebanan ini, kombination ini, ini baru ada beban gempa aja, belum ada beban yang biasanya. Beban gravity yang biasa, misalkan 1,4D. Nah ini kalian ngikutin di ini ya, saya akan jelaskan contoh 2 kombinasi aja biar gak terlalu berat. Disini, ini maka masukkan semua. Tapi 1,4D. Tapi 1,4D. Ada lagi yang 1,2D tambah 1,6L tambah 0,5LR. Nanti ada yang 1,6LR, segala macem. Nah itu kalian juga masukkan. Seperti inilah, kurang lebih udah ada 2 ya, jadi nanti bisa dijalanin. Soalnya kalau gak ada gak bisa dijalanin. Nah ini untuk itu, analyze, analyze all static disini. Dia akan menganalisis struktur secara static. Nah ini kita akan pergi ke tab design. Kalau udah, bagian design slab. Nah ini ternyata merah semua. Nah kita akan bisa lihat disini kenapa merah semua. Cek slab. Kita akan bisa lihat disini. Ini karena tebalnya masih 10 cm ya by the helpnya. Jadi baru di asal pasang aja. Kita lihat. Karena harus tunggu dulu ini. Nah ini, jadi dia ini ada rumus hamin ya. Sebenernya belum karena beban, karena bebannya masih ringan ya. Hminnya 125, ini ngitung dari rumus S&E. Jadi ada ngitung hamin ya, ada beta, ada alphanya, segala macem. Itu 12,5. Jadi minimal ya 13 cm ya. Kalau gitu kita block semua slab-nya. Kita pilih slab item. Nah ini jangan pakai 10. Kita ganti 130. Kemudian kita analyze lagi. Analyze all static. Karena tentu beban dari platnya bertambah ya. Kalau udah design. Design slab. Nah maka sudah hijau semua. Nah jadi seperti itu untuk desain plat ya. Kadang juga bisa karena reinforcement-nya. Karena mungkin beban momennya terlalu besar. Kalau misalkan beban disini ditaruh yang besar ya. Misalkan kalau menggunakan beban yang bisa-bisa. Karena ini kan baru contoh aja jadi yang simple. Jadi seperti itu untuk design slab. Jadi pastikan ini warnanya hijau dulu. Sebelum design struktur ya. Kalau strukturnya sudah jadinya belum hijau. Nah itu nanti akan rodinya lama repot lagi. Karena perlu diotak-atik lagi. Dan kalau strukturnya udah banyak itu ya agak ribet ya. Karena siapa tau aja kita ingin slab-nya juga berbeda-beda. Ininya untuk ketebalannya. Jadi bener-bener dia dihitung. Kita akan cek lagi coba ya. Jadi ini ada AS required sama provided-nya. Sebenarnya terlalu masih agak boros ya kalau dibilang. Bisa dikecilin lagi tulangannya. Reinforcement detail. Kemudian ada ini summary-nya ya. Jadi bener-bener dia cek diameternya minimal berapa. Distancenya berapa. Gitu ya. Spacing-nya maksimal berapa. Jadi bener-bener dibatesin semuanya ini. AS minimalnya berapa. Berarti semuanya ini ada hitungannya. Ada pasal SI-nya juga. Atau kita bisa lihat SNI biasa. Jadi itu untuk tecla. Kemudian ini untuk tadi yang HAM ini udah masuk ya. 130. Ini beta ngitung. Ini semua juga rumus dari SNI semua. Kalau kalian pernah belajar. Oke jadi sampai situ ya. Untuk ngecekan plat. Jadi semuanya cukup simple. Tapi kalau mau dibikin yang gak gitu boros. Agak mungkin usaha sedikit ya. Bukan sedikit. Lebih banyak lagi usaha untuk mengoptimalkan ini. Karena ini desainnya agak boros. Seperti itu. Nah jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton.